Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mereview artikel yang berjudul Association Between the Managerial Ability and Long Term Performance in Maragers and Acquisitions Sebelum masuk ke review artikel izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 3 yaitu yang pertama Danata Nail Hiskiyari Tonga dengan NPM 089 yang kedua Fena Rahmalia Azahra dengan NPM 107 yang ketiga Aina Tussama Salsabila NPM 109 yang keempat Amanda Elsa Fionora Pitoyo NPM 123 dan yang kelima Farah Anisa Ilmi NPM 124 Ada pun identitas artikel yang kami review berjudul Association Between the Managerial Ability and Long Term Performance in Maragers and Acquisitions dipublikasikan tahun 2021 penulisnya Adinda Ayu Jelita Putri dan juga Diahari Surya Ningrom reviewernya adalah dari kelompok 3 dan tanggal reviewnya bertanggal 1 Oktober 2021 Bagian pertama adalah Abstract Merger dan akuisisi masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan dan sering dipandang menjadi suatu isu prioritas tinggi di seluruh dunia sebagai keputusan yang kontroversial karena memiliki dampak yang sangat kompleks Ada pun penelitian ini ditujukan untuk menguji dan menganalisis apakah kemampuan managerial berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang serta 1, 2, dan 3 tahun setelah adanya manager dan akuisisi Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menguji apakah kemampuan managerial dalam akuisisi horizontal berpengaruh terhadap kinerja operasi jangka panjang daripada akuisisi terdiversifikasi Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan sampel dalam penelitian ini adalah dalam 14 perusahaan akuisisi publik dengan periode 10, 9, dan 8 tahun setelah merger dan akuisisi yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan KPPU dalam rentang waktu 2010-2012 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan managerial berpengaruh terhadap kinerja operasi dalam rentang waktu 1 tahun setelah merger dan akuisisi Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa kemampuan managerial tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi dan juga kinerja jangka panjang Selain itu, kemampuan managerial dalam akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja jangka panjang serta 1, 2, dan 3 tahun setelah adanya merger dan akuisisi dibandingkan akuisisi terdiversifikasi Kemudian, bagian selanjutnya adalah pendahuluan Perubahan yang terjadi dalam dunia industri menyebabkan beberapa perusahaan dituntut untuk melakukan persaingan yang ketat dan juga kompetitif Saat ini, perusahaan yang menghadapi persaingan tersebut harus menetapkan strategi yang tepat untuk menjaga kelangsungan usahanya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Secara internal, perusahaan dapat mengembangkan produknya dengan inovasi terbaru atau juga dengan meningkatkan layanannya Secara eksternal, perusahaan dapat melakukan merger dan akuisisi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang Berdasarkan standar akutansi keuangan nomor 22 tentang penggabungan usaha Penggabungan dan pengambil alihan adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu bagian dari satu kesatuan ekonomi Dalam kombinasi bisnis, penggabungan usaha terjadi ketika satu perusahaan memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain Sedangkan akuisisi adalah kombinasi bisnis di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali yang besar atas aset dan operasi-operasi perusahaan yang diakuisisi dengan menyediakan aset tertentu, mengakui kewajiban, ataupun menerbitkan saham Ada pun jenis-jenis merger dan akuisisi adalah sebagai berikut Yang pertama, merger dan akuisisi horizontal Horizontal di sini artinya menggabungkan perusahaan yang terjadi dalam industri yang sama atau sejenis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain Kemudian, merger dan akuisisi vertikal Yang dimaksud vertikal di sini adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang memiliki keterkaitan dalam industri hulu dan hilir dalam rantai produksi ataupun pemasaran Yang ketiga, diversifikasi merger dan akuisisi Yang dimaksud di sini adalah penggabungan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang dijalankan dengan sama atau sejenis atau lintas industri Adanya diversifikasi merger dan akuisisi ini ditujukan bagi perusahaan yang ingin mencapai pertumbuhan di luar industri utamanya dan ingin memperkuat persaingan dengan pesaingan lainnya Menurut Tuch dan O'Sullivan, beberapa perusahaan percaya bahwa dengan melakukan merger dan akuisisi mereka telah melakukan atau membuat strategi investasi yang tepat untuk memperkuat keunggulan mereka atas perusahaan lain Tidak hanya itu, terdapat beberapa motivasi bagi perusahaan melakukan merger dan akuisisi Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan yang baik Yang kedua, memperbesar aset perusahaan Dan yang ketiga, meningkatkan kekayaan pemegang saham perusahaan pengakuisisi Menurut Wulandari, terdapat banyak pihak yang merasa diuntungkan dan juga ada pihak yang merasa diruinkan dari adanya merger dan akuisisi ini Contoh dari pihak yang diuntungkan adalah dalam kasus penggabungan antara Bapindo, Bank Bumidaya, Bank Export-Import Indonesia dan Bank Dagang Negara yang kemudian dileburkan untuk menjadi satu bank baru yang bernama Bank Mandiri Yang mana pada saat ini Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia Sehingga dianggap penggabungan ini adalah satu bentuk strategi yang berhasil demi menjaga kelangsungan bisnis dalam jangka panjang Namun di sisi lain juga ada pihak ataupun contoh kasus yang dirugikan Seperti contohnya adalah pertumbuhan kinerja dari PT Java Yang tercatat turun 7% tahun ke tahun menjadi sebesar 16,91 triliun rupiah Dan mengalami kenaikan laba bersih sebesar 81% menjadi 155,11 miliar rupiah Terlihat bahwa penurunan kinerja ini disebabkan oleh lemahnya permintaan yang menyebabkan volume penjualan menjadi turun Manajemen puncak perusahaan memiliki tanggung jawab atas semua pengambilan keputusan yaitu keputusan investasi, pembiayaan, dan keputusan strategis lainnya Dalam merger dan akusisi, kemampuan manajerial menjadi penentu dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan menciptakan usahaan dan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang Ukuran kemampuan manajerial dapat dinilai berdasarkan efisiensi manajer dalam menghasilkan keuntungan yang meliputi tingkat pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman manajemen puncak Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen dan Lin pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kemampuan manajerial dengan return saham jangka pendek dan jangka panjang Didukung oleh penelitian Cui dan Leng pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa setelah perusahaan memutuskan merger dan akusisi kinerja operasi dan kinerja return saham jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan manajerial perusahaan pengakuisisi Hal ini tidak sama dengan hasil penelitian Wibowo dan Hamdani pada tahun 2020-2020 yang menyatakan bahwa merger dan akusisi tidak berpengaruh positif terhadap penciptaan nilai dan kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan Lalu ada teori neoklasik yang menjelaskan bahwa kombinasi bisnis dapat menjadi hal yang produktif daripada perusahaan itu sendiri Arti kata produktif disini adalah manfaat sinergi dari merger dan akusisi yang dapat diwujudkan Keuntungan yang dihasilkan dari tindakan merger dan akusisi dapat diperoleh dengan mudah Jika perusahaan memiliki motivasi yang baik dalam merger dan akusisi Dan sebaliknya kerugian akan diperoleh jika perusahaan tidak mencapai tujuan merger dan akusisi dengan baik Atau jika mengutamakan kepentingan pribadi Namun ada hasil dari beberapa studi empiris yang menyatakan bahwa merger dan akusisi Berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Hal ini terkait dengan teori keagenan menurut Jensen dan William yang didirikan pada tahun 1976 Yang menjelaskan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham Dan agen sebagai manajer yang saling bertentangan sehingga dapat terjadi konflik keagenan Konflik keagenan terjadi karena agen tidak selalu bekerja sesuai dengan tujuan prinsipal Sehingga memicu biaya keagenan yang terdiri dari biaya pemantauan, biaya pengikatan, dan kerugian residual untuk mengawasi agen Berdasarkan urayan-urayan yang ada pada bagian pendahuluan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Hipotesis 1A yaitu kemampuan manajerial pengakusisi mempengaruhi kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akusisi Hipotesis 1C yaitu kemampuan manajerial pengakusisi mempengaruhi kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akusisi Hipotesis 1C yaitu kemampuan manajerial pengakusisi mempengaruhi kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akusisi Hipotesis 1D yaitu kemampuan manajerial pihak pengakusisi mempengaruhi kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akusisi Hipotesis 2A kemampuan manajerial dalam akusisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akusisi daripada akusisi diversifikasi Hipotesis 2B yaitu kemampuan manajerial dalam akusisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akusisi daripada akusisi yang terdiversifikasi Hipotesis 2C yaitu kemampuan manajerial dalam akusisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akusisi Hipotesis 2D yaitu kemampuan manajerial dalam akusisi horizontal mempengaruhi kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akusisi daripada akusisi yang terdiversifikasi Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada artikel ini Artikel ini merupakan penelitian kuantitatif yang subjeknya yaitu perusahaan publik yang melakukan merger dan akusisi dan telah terdaftar pada BEEI periode tahun 2010 hingga tahun 2020 Sedangkan objeknya yaitu kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akusisi yang ada pada laporan tahunan perusahaan Untuk variable terikat yang digunakan pada artikel ini yaitu kontrol dan kinerja operasi jangka panjang yang diproksikan dengan return on assets atau ROE Sedangkan variable bebasnya yaitu kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, ruki pajak, kas, saham, pertumbuhan penjualan, dan akusisi horizontal Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode purposive sampling Di mana metode ini merupakan teknik pengambilan sampel yang menggunakan beberapa kriteria tertentu Kriteria-kriteria tersebut meliputi Yang pertama, perusahaan publik yang melakukan merger dan akusisi baik pada industri sejenis maupun lintas industri yang masuk dalam daftar KPPU tahun 2010 hingga tahun 2012 Yang kedua, perusahaan yang menyediakan data sekunder berupa laporan keuangan serta laporan tahunan yang lengkap dan dapat diunduh di website BEI serta website resmi masing-masing perusahaan Yang ketiga, perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mendapatkan sampel sebanyak 14 perusahaan Yang terdiri dari 10 perusahaan dengan tipe merger dan akusisi horizontal Dan 4 perusahaan dengan tipe merger dan akusisi lintas industri Untuk mengolah data, peneliti menggunakan software SPSS versi 25 dengan menggunakan model regresi linier OLS Terdapat dua persamaan regresi yang digunakan, yaitu regresi sederhana dan regresi linier berganda Persamaan regresi tersebut disajikan sebagai berikut Yang pertama, regresi sederhana, yaitu ROE sama dengan alpha ditambah beta MA atau managerial ability Yang kedua, multiple linear regression atau regresi linier berganda Yaitu ROE sama dengan beta 1 MA atau managerial ability ditambah beta 2 size atau ukuran perusahaan Ditambah beta 3 leverage, ditambah beta 4 market to book ratio, ditambah beta 5 TL atau tax losses, ditambah beta 6 cash, ditambah beta 7 stock atau saham, ditambah beta 8 SK atau sales growth, ditambah year fixed effect, ditambah industry fixed Untuk menganalisis data, pada artikel ini menggunakan uji F, uji T, dan uji C2 Uji F disini merupakan uji simultan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable terikat Untuk uji T atau uji parsial digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variable bebas dalam menjelaskan variable terikat Dan uji C2 digunakan untuk membandingkan perbedaan pengaruh akuisisi horizontal terhadap hubungan antar kemampuan managerial pengakuisisi dan kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi Sedangkan untuk mengukur kemampuan manajerial dalam mengelola manajemen digunakan rumus Sales dibagi COGS, ditambah SG dan A, ditambah PPE, ditambah Ops List, ditambah R&D, ditambah Goodwill, ditambah Orders Keterangannya yaitu Sales merupakan penjualan, COGS atau Cost of Goods Sold SG yaitu Cost of Sales and Administrative, PPE atau Fixed Asset Net atau Asset Tetap Bersih Ops List merupakan Operating List Net, R&D merupakan Modal, kemudian Goodwill, dan Others merupakan Other Integrable Asset atau Asset Tidak Berwujud lainnya Yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai Result and Discussion atau Hasil dan Diskusi dari penelitian ini Statistik Deskriptif Statistik Deskriptif ini merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data Sehingga dapat memberikan informasi yang berguna Tabel berikut ini merupakan Statistik Deskriptif untuk setiap variable yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi Dimana dalam tabel tersebut, angka-angkanya telah dibulatkan ke pembulatan angka yang terdekat Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh informasi bahwa kemampuan manajerial sebagai X1 yang merupakan variabel bebas memiliki nilai minimum 0,1753 Sedangkan nilai maksimumnya adalah 1,16666 Nilai rata-rata kemampuan manajerial adalah 0,7921 dengan standar deviasi 0,2706 Dalam tabel tersebut, terdapat Statistik Variable Control yang terdiri dari ukuran perusahaan sebagai X2 Leverage sebagai X3 Market to Book Ratio sebagai X4 Rugi pajak sebagai X5 Kas sebagai X6 Saham sebagai X7 Penjualan sebagai X8 Dan jenis industri yang diproksikan dengan akuisisi horizontal sebagai X9 Dimana ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 28,5827 Dengan nilai maksimum 32,1190 Sedangkan rata-rata ukuran perusahaan adalah 29,8203 Dengan standar deviasi 1,180404 Leverage memiliki nilai minimum 0,2125 Dengan nilai maksimum 0,9125 Sedangkan nilai rata-rata leverage adalah 0,058 Dengan standar deviasi 0,1822 Market to Book Ratio memiliki nilai minimum 0,0131 Dengan nilai maksimum 0,7201 Rata-rata market to book ratio 0,2392 Dengan standar deviasi 0,2498 Rugi pajak memiliki nilai minimum 0 Dengan nilai maksimum 0,6145 Rata-rata jumlah rugi pajak adalah 0,1135 Dengan standar deviasi 0,18 Pertumbuhan penjualan memiliki nilai minimum 0,0059 Dengan nilai maksimum 0,8971 Sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan penjualan adalah 0,2336 Dengan standar deviasi 0,2345 Sedangkan untuk kas, saham, dan akuisisi horizontal Merupakan variable control yang diproksikan dengan variable dummy Yang nilai sebenarnya adalah buatan Karena nilai variable tersebut adalah skala Masing-masing variable tersebut memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 Dalam tabel tersebut juga menyajikan hasil statistik variable terikat Yaitu kinerja operasi yang diproksikan dengan ROA ROA sebagai Y Dengan variable control tahun efek tetap 1, 2, dan 3 tahun setelah merger dan akuisisi Dimana ROA1 memiliki nilai minimum minus 0,26 Dengan nilai maksimum 0,1741 Sedangkan nilai rata-rata ROA1 adalah 0,0515 dengan standar deviasi 0,1036 ROA2 memiliki nilai minimum minus 0,0295 dengan nilai maksimum 0,1707 Sedangkan nilai rata-rata ROA2 adalah 0,0515 dengan standar deviasi 0,0515 ROA3 memiliki nilai minimum minus 0,0353 dan nilai maksimum 0,1502 Sedangkan jumlah rata-rata ROA3 adalah 0,0423 dengan standar deviasi 0,0446 Selain itu, dalam tabel tersebut juga menyajikan hasil statistik kinerja operasi jangka panjang yang diukur dengan return on asset ROA Yang memiliki nilai minimum minus 0,02697 dan nilai maksimum 0,3099 Sedangkan jumlah rata-rata ROA sendiri 0,495 dengan standar deviasi 0,0632 Selanjutnya, yaitu uji F Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat Dimana, berdasarkan tabel tersebut dapat diperoleh informasi terkait hasil masing-masing uji regresi penelitian Dapat diketahui bahwa hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA1 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,013 kurang dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 8,477 Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol ROA1 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,211 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 2,127 Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi sederhana Kemampuan manajerial berpengaruh F kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi Namun, apabila diuji dengan regresi linear berganda Maka, kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 1 tahun setelah merger dan akuisisi Sedangkan, hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA2 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,893 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,019 Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol ROA2 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,608 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,838 Sehingga dimimpulkan bahwa maupun dalam pengujian regresi sederhana ataupun regresi linear berganda Masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Yang berarti bahwa kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 2 tahun setelah merger dan akuisisi Selanjutnya, hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel kontrol ROA3 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,936 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,007 Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel kontrol ROA3 Dapat diketahui nilai signifikansi 0,813 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,507 Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam pengujian regresi sederhana maupun regresi linear berganda Masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Yang berarti bahwa kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market to book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal Tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi 3 tahun setelah merger dan akuisisi Selain itu, dalam tabel tersebut juga menyajikan hasil uji F pada regresi sederhana Dan regresi linear berganda dengan variabel terikat Yaitu kinerja operasi jangka panjang yang diproksikan dengan Return on Assets atau ROA Dimana hasil uji F pada regresi sederhana dengan variabel terikat ROA dapat diketahui Nilai signifikansi 0,8009 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,061 Hasil uji F pada regresi linear berganda dengan variabel terikat ROA dapat diketahui nilai signifikansi 0,962 lebih dari 0,05 Dengan F hitung sebesar 0,243 Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam pengujian regresi sederhana maupun regresi linear berganda Masing-masing regresi memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 Yang berarti bahwa kemampuan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, market-to-book ratio, rugi pajak, saham, pertumbuhan penjualan, dan akuisisi horizontal tidak berpengaruh terhadap kinerja operasi jangka panjang setelah merger dan akuisisi Selanjutnya yaitu uji T Pengertian dari uji T atau yang biasa dikenal dengan uji parsial Yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel Atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung Proses uji T ini identik dengan uji F Dari masing-masing model regresi penelitian Diperoleh uji T atau uji parsialnya dalam bentuk tabel Yaitu dalam tabel 4, tabel 5, tabel 6, dan tabel 7 Yang masing-masing tabelnya menguji variabel dengan ROA Yang pertama yaitu dalam tabel 4 Yaitu uji T dengan variabel kontrol ROA 1 Atau dalam tabel yaitu T test with control variable ROA 1 Sumber datanya berasal dari data yang telah diolah sendiri oleh peneliti Dalam tabel 4, informasi yang diperoleh yaitu berkaitan dengan hasil uji T Pada regresi sederhana atau dalam tabel yaitu simple regression Dan regresi linear berganda atau dalam tabel yaitu multiple linear regression Dengan variabel kontrol ROA 1 tahun setelahnya merger dan akuisisi Secara regresi sederhana atau simple regression Nilai signifikan dari kemampuan manajerial Atau dalam tabel yaitu MA atau manajerial ability Sebagai X1 sebesar 0,013 Yaitu lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 2,912 Dalam multiple linear regression Nilai signifikan dari kemampuan manajerial Atau MA sebagai X1 Lebih besar 0,118 Dari tingkat signifikansi 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 1,885 Nilai signifikan dari ukuran perusahaan Atau dalam tabel itu size Sebagai X2 Adalah 0,610 Lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 0,543 Nilai signifikan dari leverage Sebagai X3 Adalah 0,368 Lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar negatif 0,990 Nilai signifikan dari market tubuk rasio Sebagai X4 Adalah 0,696 Lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 0,414 Nilai rugi pajak Atau dalam tabel yaitu tax loss Sebagai X5 Lebih besar 0,697 Dari tingkat signifikan 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar negatif 0,413 Nilai signifikan saham Atau dalam tabel yaitu stock Sebagai X7 Adalah 0,234 Lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar negatif 1,352 Nilai signifikan dari pertumbuhan penjualan Atau dalam tabel yaitu sales growth Sebagai X8 Adalah 0,518 Lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 0,695 Nilai signifikan Dari akuisisi horizontal Atau dalam tabel yaitu horizon Sebagai X9 Adalah 0,873 Lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 Dengan nilai T hitungnya yaitu sebesar 0,169 Dari hasil penelitian tersebut Menunjukkan bahwa Hipotesi 1 Atau H1 Dapat diterima Dan disimpulkan bahwa Kemampuan manajerial Atau MA Atau manajerial ability Berpengaruh pada kinerja operasi Satu tahun setelah merger dan akuisisi Namun Untuk ukuran perusahaan Nilai leverage Market to book ratio Rugi pajak Jenis transaksi dan jenis industri Di merger dan akuisisi Dalam penelitian ini dilakukan Tidak mempengaruhi Kinerja operasi Dari satu tahun setelah merger dan akuisisi Yang kedua Yaitu dalam tabel 5 Yaitu uji T Dengan variable control ROA 2 Atau dalam tabel yaitu T-test with control variable ROA 2 Sumber datanya pun Berasal dari data Yang telah diolah sendiri oleh peneliti Dalam tabel 5 Informasi yang diperoleh yaitu Berkaitan dengan hasil uji T Pada regresi sederhana Atau dalam tabel yaitu Simple regression Dan regresi linear berganda Atau dalam tabel yaitu Multiple linear regression Dengan variable control ROA 2 tahun Setelahnya merger dan akuisisi Dalam regresi sederhana Atau simple regression Nilai signifikan Dari kemampuan manajerial Atau dalam tabel itu MA sebagai X1 Sebesar 0,893 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,138 Dalam multiple linear regression Atau regresi linear berganda Nilai signifikan Dari kemampuan manajerial Atau MA Sebagai X1 Sebesar 0,468 Dengan nilai T hitungnya Sebesar Negatif 0,786 Nilai signifikan Dari ukuran perusahaan Atau dalam tabel itu Size Sebagai X2 Adalah 0,957 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar 0,057 Nilai signifikan Dari leverage Sebagai X3 Adalah 0,182 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar Negatif 1,550 Nilai signifikan Dari market to book ratio Atau dalam tabel itu MB Sebagai X4 Yaitu 0,724 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar 0,374 Nilai rugi pajak Atau dalam tabel itu Tax loss Yang signifikan Sebagai X5 Adalah 0,967 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,044 Nilai signifikan Dari saham Atau dalam tabel itu Stock Sebagai X7 Adalah 0,604 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar 0,552 Nilai signifikan Dari pertumbuhan penjualan Atau sales growth Sebagai X8 Adalah 0,458 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,803 Nilai signifikan Dari akuisisi horizontal Yang signifikan Sebagai X9 Adalah 0,173 Dengan nilai T hitungnya Yaitu sebesar Negatif 1,591 Dari hasil penelitian ini Menunjukkan bahwa Nilai signifikan Dari semua variable Dalam regresi sederhana Atau simple regression Dan regresi linear berganda Atau multiple linear regression Memiliki nilai yang lebih besar Dari nilai yang telah ditetapkan Yaitu tingkat signifikansi Sebesar 0,05 Berarti hal ini Menunjukkan bahwa Hipotesis 1B Atau H1B Ditolak Dan disimpulkan bahwa Kemampuan managerial Atau MA Atau managerial ability Tidak berpengaruh pada Kinerja operasi 2 tahun Setelah merger dan akuisisi Yang ketiga Yaitu dalam tabel 6 Yaitu uji T Dengan variable Kontrol ROA 3 Atau dalam tabel Yaitu T-test with control Variable ROA 3 Sumber datanya pun Berasal dari data Yang telah diolah Sendiri oleh peneliti Dalam tabel 6 Informasi yang diperoleh Yaitu berkaitan dengan Hasil uji T Pada regresi sederhana Atau dalam tabel Yaitu simple regression Dan regresi linear berganda Atau dalam tabel Yaitu multiple linear regression Dengan variable Kontrol ROA 3 tahun Setelahnya merger dan akuisisi Dalam regresi sederhana Atau simple regression Nilai signifikan Dari kemampuan manajerial Atau MA Sebagai X1 Sebesar 0,936 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar 0,083 Dalam multiple linear regression Nilai signifikan Dari kemampuan manajerial Atau MA Sebagai X1 Sebesar 0,675 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,444 Nilai signifikan Dari ukuran perusahaan Atau dalam tabel itu Size Sebagai X2 Adalah 0,873 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,168 Nilai signifikan Dari leverage Sebagai X3 Adalah 0,345 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 1,042 Nilai signifikan Dari market to book ratio Sebagai X4 Sebesar 0,947 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,071 Nilai rugi pajak Atau dalam tabel itu Tax loss Sebagai X5 Adalah 0,948 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar 0,069 Nilai signifikan Dari saham Atau dalam tabel itu Stock Sebagai X7 Adalah 0,671 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar 0,451 Nilai signifikan Dari pertumbuhan Penjualan Atau dalam tabel itu Sales crowd Sebagai X8 Adalah 0,688 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 0,425 Nilai signifikan Dari akuisisi horizontal Sebagai X9 Sebesar 0,267 Dengan nilai T Hitungnya Yaitu sebesar Negatif 1,249 Dari hasil penelitian ini Menunjukkan Bahwa Nilai signifikan Dari semua variable Dalam regresi sederhana Atau simple regression Dan regresi linear berganda Atau multiple linear regression Memiliki nilai yang lebih besar Dari nilai yang telah Ditentukan Pada tingkat signifikansinya Yaitu 0,05 Berarti Hal ini menunjukkan Bahwa Hipotesis 1C Atau H1C Ditolak Dan disimpulkan Bahwa Kemampuan managerial Atau MA Atau managerial ability Tidak Memberikan pengaruh Atau tidak berpengaruh Pada kinerja operasi 3 tahun Setelah merger dan Akuisisi Yang keempat Yaitu Dalam tabel 7 Yaitu Uji T Dengan variable Dependent ROA Tahun setelah Merger dan Akuisisi Atau dalam tabel Yaitu T-test with Dependent variable ROA Sumber datanya pun Berasal dari data Yang telah diolah Sendiri oleh Peneliti Dalam tabel 7 Informasi yang diperoleh Yaitu Berkaitan dengan Hasil uji T Pada regresi Sederhana Atau dalam tabel Yaitu Simple regression Dan regresi Linear berganda Atau dalam tabel Yaitu Multiple linear Regression Dengan variable Dependent ROA Tahun setelah Merger Dan Akuisisi Dalam regresi Sederhana Atau Simple regression Nilai signifikan Dari kemampuan Managerial Atau MA Sebagai X1 Sebesar 0,809 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar Negatif 0,248 Dalam Multiple linear Regression Atau Regresi Linear berganda Nilai signifikan Dari kemampuan Managerial Atau MA Sebagai X1 Sebesar 0,722 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar Negatif 0,377 Nilai signifikan Dari ukuran Perusahaan Atau dalam Tabel itu Size Sebagai X2 Adalah 0,723 Dengan nilai T hitungnya Sebesar Negatif 0,375 Nilai signifikan Dari Leverage Sebagai X3 Adalah 0,570 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar Negatif 0,607 Nilai signifikan Dari market To book Ratio Sebagai X4 Sebesar 0,972 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar 0,036 Nilai Ruki pajak Atau dalam Tabel itu Tax Loss Sebagai X5 Adalah 0,912 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar Negatif 0,116 Nilai signifikan Dari saham Atau Stock Sebagai X7 Adalah 0,432 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar 0,853 Nilai signifikan Dari pertumbuhan Penjualan Atau Sales Growth Sebagai X8 Adalah 0,362 Dengan nilai T hitungnya Sebesar Negatif 1,002 Nilai signifikan Dari Akuisisi Horizontal Sebagai X9 Sebesar 0,411 Dengan nilai T hitungnya Yaitu Sebesar Negatif 0,896 Dari Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Nilai signifikan Dari semua Variable Dalam Regresi Sederhana Atau Simple Regression Dan Regresi Linear Berganda Atau Multiple Linear Regression Memiliki Nilai Lebih Besar Dari Yang Telah Ditentukan Pada Tingkat Signifikasinya Yaitu Sebesar 0,05 Berarti Hal ini Menunjukkan Bahwa Hipotesis 1D Atau H1D Ditolak Dan Disimpulkan Bahwa Kemampuan Managerial Atau MA Atau Managerial Ability Tidak Berpengaruh Pada Operasi Jangka Panjang Kinerja Setelah Merger Dan Akuisisi Selanjutnya Yaitu Uji C Square Pengertian Dari Uji C Square Atau Yang Biasa Disebut Dengan Uji Kai Kuadrat Adalah Salah Satu Cara Yang Digunakan Untuk Menguji Hubungan Atau Pengaruh Dua Buah Variable Nominal Dan Mengukur Kuatnya Hubungan Antara Variable Yang Satu Dengan Variable Nominal Lainnya Dalam Penelitian Ini Hasil Uji C Square Berkaitan Dengan Akuisisi Horizontal Pada Kinerja Operasional Jangka Panjang Dan Kinerja Operasi 1, 2, dan 3 Setelah Merger Dan Akuisisi Disajikan Dalam Bentuk Tabel 8 Yaitu Uji C Square Atau C Square Test Dalam Tabel 8 Informasi Yang Diperoleh Yaitu Berkaitan Dengan Hasil Uji C Square Dengan Bergantung Pada Variable Jangka Panjang Kinerja Atau ROA Dan Kontrol Variable ROA 1, 2, dan 3 Tahun Setelahnya Merger Dan Akuisisi Dalam Tabel 8 Ini Juga Menunjukkan Hasil Uji C Square Yang Menyatakan Bahwa Nilai Signifikan Dari Akuisisi Horizontal Pada Operasi Kinerja 1, 2, Dan 3 Tahun Setelahnya Merger Dan Akuisisi Adalah 0,374 Selain Itu Nilai Signifikansi Dari Akuisisi Horizontal Dalam Jangka Panjang Kinerja Operasi Atau ROA Adalah 0,301 Jadi Disimpulkan Bahwa Semua Nilai Probabilitas Ini Lebih Besar Dari Tingkat Signifikasi Yang Telah Ditentukan Yaitu Sebesar 0,05 Dan H0 Dapat Diterima Yang Artinya Tidak Ada Hubungan Antara Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Dengan Jangka Panjang Kinerja Operasi Dan 1 2 Dan 3 Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Yang Terdiversifikasi Untuk Hasil Pengujian Hipotesisnya Menyatakan Bahwa H2A H2B H2C Dan H2D Ini Ditolak Yang Menyatakan Bahwa Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Tidak Berpengaruh Pada Kinerja Operasi Jangka Panjang Dan Kinerja Operasi Untuk 1,2,3 Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Yang Terdiversifikasi Selanjutnya Yaitu Pengaruh Kemampuan Managerial Terhadap Kinerja Operasional 1,2,3 Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Dalam Pengujian Regresi Sederhana Nilai Signifikansi Variable Kemampuan Managerial Lebih Kecil Dari Tingkat Signifikansi Yang Telah Ditentukan Yaitu Sebesar 0,05 Yang Artinya Peningkatan Kemampuan Managerial Akan Diikuti Dengan Peningkatan Kinerja Operasi Satu Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Hasil Penelitian Ini Sesuai Dengan Teori Neoklasik Menurut Ahern Dan Weston Yang Menyatakan Bahwa Kombinasi Bisnis Dapat Menjadi Hal Yang Produktif Daripada Perusahaan Itu Sendiri Dan Juga Mendukung Penelitian Cui Dan Leng Yang Menyatakan Bahwa Kemampuan Managerial Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Operasi Satu Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Selain Itu Menurut Chen Dan Lin Kemampuan Managerial Yang Tinggi Akan Menghasilkan Peningkatan Labai Yang Tinggi Pula Oleh Karena Itu Selain Faktor-faktor Seperti Ukuran Perusahaan Nilai Leverage Dan Market To Book Ratio Serta Jenis Transaksi Dan Jenis Industri Yang Digunakan Perusahaan Dalam Merger Dan Akuisisi Tidak Akan Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Apabila Internal Perusahaan Tidak Memiliki Motivasi Yang Baik Untuk Mencapai Tujuan Bersama Hal Tersebut Sejalan Dengan Teori Neoklasik Yaitu Jika Perusahaan Tidak Dapat Mencapai Target Merger Dan Akuisisi Dengan Motivasi Yang Baik Maka Mereka Akan Memperoleh Kerugian Selanjutnya Yaitu Pengaruh Kemampuan Managerial Terhadap Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Berdasarkan Berdasarkan Hasil Pengujian Masing-masing Regresi Dapat Diketahui Bahwa Nilai Signifikansi Kemampuan Managerial Ukuran Perusahaan Leverage Market To Book Ratio Rugi Pajak Saham Pertumbuhan Penjualan Dan Akuisisi Horizontal Terhadap Kinerja Operasi Jangka Panjang Lebih Besar Dari Tingkat Signifikan Yang Telah Ditentukan Yaitu Sebesar 0,05 Yang Artinya Kemampuan Managerial Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Hasil Penelitian Ini Tidak Mendukung Hasil Penelian Yang Telah Dilakukan Oleh Cuy Den Leng Dimana Bahwa Kemampuan Managerial Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Dalam Penelitian Cuy Dan Leng Tersebut Berlawanan Dengan Teori Neoklasik Dalam Teori Keagenan Menurut Jensen Dan William Menjelaskan Hubungan Yang Saling Bertentangan Antara Pemegang Saham Dan Agen Sebagai Manager Adanya Ketidakseimbangan Tersebut Menyebabkan Konflik Keagenan Dimana Manager Tidak Selalu Bekerja Sesuai Dengan Tujuan Prinsipal Sehingga Akan Memicu Biaya Keagenan Untuk Pengawasan Manager Yang Tidak Mempengaruhi Variable-variable Tersebut Yang Juga Dapat Diartikan Sebagai Suatu Konflik Yang Terjadi Di Dalam Perusahaan Agar Tidak Mempengaruhi Kinerja Operasi Baik Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Setelah Dilakukannya Merger Dan Akuisisi Namun Penelitian Ini Didukung Oleh Hasil Penelitian Yang Dilakukan Oleh Wibowo Dan Hamdani Yang Menunjukkan Bahwa Merger Dan Akuisisi Tidak Berdampak Positif Terhadap Penciptaan Nilai Dan Kinerja Perusahaan Yang Artinya Sinergi Merger Dan Akuisisi Yang Berasal Dari Keputusan Manager Baik Dalam Perspektif Jangka Pendek Maupun Jangka Panjang Belum Mampu Meningkatkan Nilai Dan Kinerja Perusahaan Selanjutnya Yaitu Pengaruh Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Di Kinerja Operasional 1, 2, dan 3 Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Diversifikasi Untuk Menentukan Pengaruh Ini Didasarkan Pada Hasil Uji C-Square Yang Dalam Hasil Uji C-Square Tersebut Menunjukkan Bahwa Tingkat Signifikan Nilai Akuisisi Horizontal Pada Kinerja Operasi 1, 2, dan 3 Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Adalah Lebih Besar Dari Tingkat Signifikasi Yaitu Lebih Besar Dari 0,05 Hasil Ini Juga Menunjukkan Bahwa Kemampuan Managerial Secara Horizontal Akuisisi Tidak Mempengaruhi Operasi Kinerja 1, 2, dan 3 Tahun Setelahnya Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Yang Terdiversifikasi Dari Hasil penelitian Tersebut Menunjukkan Bahwa Hasil penelitian Ini Bertentangan Dengan Hasil Penelitian Penelitian Yang Terdahulu Telah Dilakukan Seperti Dilakukan Oleh Cui Dan Leung Tahun 2020 Yang Menyatakan Bahwa Ada Efek Efek Positif Dari Kemampuan Managerial Pasca Akuisisi Jangka Panjang Kinerja Yang Akan Lebih Yang Akan Lebih Dalam Akuisisi Horizontal Daripada Akuisisi Yang Terdiversifikasi Selanjutnya Yaitu Pengaruh Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Pada Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Diversifikasi Untuk Menentukan Pengaruh Ini Juga Didasarkan Pada Hasil Uji G Square Yang Dalam Hasil Uji G Square Tersebut Menunjukkan Bahwa Signifikan Nilai Akuisisi Horizontal Pada Kinerja Jangka Panjang Operasi Setelah Merger Dan Akuisisi Itu Lebih Dari Tingkat Signifikasi Yang Telah Ditentukan Yaitu Lebih Dari 0,05 Hasil Ini Juga Menunjukkan Bahwa Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Tidak Mempengaruhi Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Daripada Akuisisi Yang Terdiversifikasi Dari Hasil Penelitian Tersebut Juga Menunjukkan Bahwa Hasil Penelitian Ini Juga Sama Bertentangan Dengan Hasil Penelitian Penelitian Yang Terdahulu Yang Telah Dilakukan Oleh Cui Dan Leung Tahun 2020 Yang Menyatakan Bahwa Kemampuan Managerial Secara Horizontal Akuisisi Memiliki Efek Positif Pada Kinerja Operasi Jangka Panjang Setelah Merger Dan Akuisisi Berdasar Berdasarkan Cui Dan Leung Tahun 2020 Industri Yang Serupa Manager Tidak Perlu Untuk Mempelajari Pengetahuan Industri Baru Sehingga Akuisisi Horizontal Melibatkan Lebih Sedikit Biaya Daripada Akuisisi Horizontal Ada pun Kesimpulan Yang dapat Diambil Dari Penelitian Ini Adalah Yang Pertama Kemampuan Managerial Hanya Berpengaruh Terhadap Kinerja Operasi Satu Tahun Setelah Adanya Merger Dan Akuisisi Yang Kedua Kemampuan Managerial Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Operasi Dua Dan Tiga Tahun Setelah Merger Dan Akuisisi Ataupun Untuk Kinerja Jangka Panjang Tiga Jika Kemampuan Managerial Meningkat Maka Akan Diikuti Juga Dengan Peningkatan Kinerja Operasi Empat Kemampuan Managerial Dalam Akuisisi Horizontal Tidak Berpengaruh Terhadap Kinerja Jangka Panjang Ataupun Satu Dua Dan Tiga Tahun Setelah Adanya Merger Dan Akuisisi Penelitian Ini Memiliki Keterbatasan Salah Satunya Terletak Pada Pengujian Variable Control Yaitu CAS Dimana CAS Disini Memiliki Nilai Yang Sangat Tidak Signifikan Sehingga Variable Tersebut Dikecualikan Dalam Pengujian Oleh Software SPSS Oleh Karena Itu Penulis Memberikan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya Adalah Untuk Menambah Variable Control Seperti Karakteristik CEO Dan Lain-lain Serta Menambah Sample Penelitian Yang Lebih Luas Kekuatan Dari Artikel Ini Adalah Yang Pertama Mencantumkan Berbagai Teori Dari Berbagai Sumber Yang Kedua Menggunakan Bahasa Yang Sederhana Dan Tidak Berbelit-belit Sehingga Mudah Dipahami Oleh Pembaca Dan Yang Ketiga Memiliki Pembahasan Yang Rinci Mengenai Metode Yang Digunakan Dan Hasilnya Yang Terakhir Yaitu Kelemahan Terdapat Beberapa Kelemahan Yang Kelompok Kami Temukan Terhadap Jurnal Ini Yang Pertama Yaitu Terdapat Beberapa Kesalahan Dalam Ejaan Penulisan Huruf Kapital Dan Juga Huruf Miring Jadi Ada Beberapa Singkatan Yang Tidak Menggunakan Huruf Kapital Pada Kata Depannya Dan Terdapat Beberapa Kata Serapan Yang Tidak Ditulis Dengan Huruf Yang Miring Kemudian Yang Kedua Yaitu Tidak Memunculkan Kerangkap Pikir Yang Dijelaskan Menggunakan Bagan Dan Yang Ketiga Yaitu Peneliti Masih Membutuhkan Pengujian Terhadap Variable Kontrol Lebih Lanjut Seperti Yang Disebutkan Dalam Kesimpulan Bahwa Penelitian Ini Memiliki Keterbatasan Keterbatasan Tersebut Terletak Pada Pengujian Variable Kontrol Yaitu Kas Yang Memiliki Nilai Yang Sangat Tidak Signifikan Sehingga Variable Tersebut Dikecualikan Dalam Pengujian Sekian Review Artikel Dari Kelompok Kami Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Terima Kasih Terima